Bapak Ibu, nama saya Haji Sebastian Naihun. Saya bersekolah di SD BTA, Taman Cibodas. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mengirimkan malekat. Terima kasih tim ASAK dan para donatur, Tuhan memberkati. Perkenalkan, nama saya Desi Putri Natalia. Saya bergabung di ASAK sejak 2017, di mana saat saya berada di kelas 1 SMP. ASAK adalah rumah kedua bagi saya. Karena ASAK, saya dapat bersekolah. Dan terima kasih untuk para donatur serta pengurus ASAK lainnya. Cita-cita dan harapan saya untuk ke depannya adalah saya ingin menjadi orang sukses agar saya dapat melanjutkan para donatur untuk membantu anak ASAK lainnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu, nama saya Maria Sentia Warski Mondai. Pertama-tama, saya mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan, di mana saya beserta keluarga selalu diberikan kesehatan, juga para romo dan seluruh umat yang ada di gereja hati Santa Perawan Maria Tabernoda. Saya pun tidak lupa untuk mengucapkan rasa terima kasih saya kepada para donatur dan juga pengurus ASAK. Saya sudah mengenal ASAK lebih kurang enam tahun yang lalu. Di gereja kita, gereja hati Santa Perawan Maria sudah sangat peduli meneruskan dari keruskupan Agung Jakarta. Saya sangat senang karena keruskupan Agung Jakarta kita sangat peduli pada anak-anak yang putus sekolah. Kita di paroki meneruskan kembali pedulian dari keruskupan untuk anak-anak di paroki kita. Semakin giat belajar, semakin bersyukur, dan menghargai kesempatan kemas ini terus berjuang untuk masa depan kalian. Tuhan memberkati. Amin. Selama ini di ASAK saya telah mengunjungi beberapa rumah dari beberapa anak-anak ASAK yang sudah keunjungi untuk mengetahui kehidupan dan latar belakang mereka. Supaya mereka benar-benar mendapat bantuan yang pantas dari orang-orang atau dari kita-kita yang benar-benar punya hati yang besar untuk berbagi. Banyak suka dan duka dalam mengelampingi anak ASAK, bahkan orang tua ASAK. Misi ASAK sangat jelas, menghantar mereka ke masa depan yang lebih cerah. Semangat ASAK menghidupi karya pelayanan saya. Dan perjuangan mereka menyemangati para penyantun dan donatur. Semoga ASAK senantiasa ada untuk mewujudkan mimpi anak bangsa untuk meraih ASAK. Salam ASAK. Saya Lena, pengurus ASAK. Saat ini saya berada di antara mereka. Bicara tentang persaudaraan terkandung makna bahwa kita menjadi manusia yang mau hadir bagi sesamanya. Saling memberi ruang atau perhatian satu sama lain. Menjadi saudara berarti menghormati satu sama lain. Dan menyadari bahwa kita semua segera. Tuhan memberkati salam ASAK. Salam ASAK siap melangkah maju bersama, ikut serta mencerdaskan bangsa Indonesia. Tuhan memberkati salam ASAK. Terima kasih. Terima kasih.